Barat Skrim Mabes Polri membeberkan nilai aset milik tersangka kasus investasi bodong Indrakens yang disita di kawasan Alam Sutra, Tangerang Selatan. Kanit 5 Subit 2 Direkturat Tindak Bidana Ekonomi Khusus Barat Skrim Polri, Kompol Karta, mengatakan nilai aset Indrakens yang disita ini di atas 7 miliar rupiah. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribunews Reza Deni yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Reza. Baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat siang kandungan Tribuners. Benar sekali bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, Barat Skrim Mabes Polri melalui Direkturat Tindak Bidana Ekonomi Khusus atau DTDP Deksus melakukan penyitaan atau penyegelan terhadap aset milik tersangka kasus investasi bodong di platform Binomo, Indrakens, Suma atau Indrakens. Ada pun timba reskrim tiba di lokasi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat dan langsung menuju ke rumah Indrakens. Dimana saat awak media datang ke sana bersama timba reskrim, ternyata rumah tersebut masih dalam keadaan dibangun atau belum jadi seutuhnya rumahnya. dan masih ditutupi oleh seng di sekitar pelatarannya. Lalu kemudian barat skrim, ada sekitar 5 orang, 5 penyidik barat skrim yang kemudian masuk dan memasang sepanduk bahwa objek atau rumah tersebut telah disita atau disegel oleh pihak barat skrim karena kasus yang menjerati Drakens. Dan benar bahwa kompol karta selaku KANIT 5, Subdit 2, Dirti, Dipit, Deksus, mengatakan bahwa aset yang disita di alam sutra tersebut segilai 7,8 miliar dan pihaknya bekerjasama dengan PPATK, Pesat Pelaporan dan Analisis Taksaksi Keuangan, serta pemeriksaan para saksi sehingga bisa menyita aset yang ada di alam sutra. Diketahui bahwa memang sebelumnya Indrakens ini memiliki 2 aset dalam bentuk rumah yaitu di Medan dan juga di Tangerang Selatan. Dan di Tangerang Selatan, sebelumnya karena memang Indrakens sempat berfoto di salah satu rumah berwarna putih dan berlantai tiga, diduga awalnya itu adalah rumah Indrakens. Namun setelah ditelusuri, ternyata rumah tersebut, rumah berwarna putih tersebut adalah rumah milik dari orang tua Kekasih Indrakens, Wanisakom. Dan rumah yang kemarin disita itu memang tak jauh dari rumah orang tua Kekasih Indrakens. Hanya sekitar 100 sampai 200 meter. Dan sekarang fokus dari Mabus Polri adalah terus menelusuri aset-aset Indrakens dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait agar kasus ini bisa menemukan titik terangnya. Demikian, May. Ya, terima kasih Reza Denny atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kanit 5 Subdit 2 Dirti Pideksus for Eskrim Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi, kita akan pasang pelang untuk tidak dihargikan ke pihak lain. Nah, Exus dari Simpoli akan tetap mengejar aliran-aliran rendah yang dilakukan oleh yang terakhir dalam pasif. Jadi, sampai. Terima kasih. 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 Terima kasih.